Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada Senang sekali saya Mila Atiki bisa mencumpai Anda dalam program kabar Gorontalo sepekan Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Gorontalo menggelar doa dan zikir akhir tahun 2023 Bertempat di Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo pada Minggu 31 Desember 2023 Acara ini diawali dengan Tau Syah dari Habib Salim bin Absdurrahman Al Jufri Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Gorontalo menggelar doa dan zikir akhir tahun 2023 Di Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo Minggu 31 Desember 2023 Acara diawali dengan Tau Syah dari Habib Salim bin Abdurrahman Al Jufri Pimpinan Majelis Rasulullah SAW Gorontalo itu hadir didampingi Imam Besar Masjid Baitur Rahim Kiyai Haji Rashid Kamaro Penjabat Gubernur Ismail Pakaya Wali Kota Martin Taha serta unsur Forkopimda Masjid Agung nampak penuh karena menghadirkan aparatur sipil negara Pemprov dan Pemkot Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Jamaah mulai berdatangan memadati masjid dan melaksanakan sholat isya berjamaah Ismail menilai doa bersama lebih baik dilakukan di akhir tahun Selain untuk mengisi spiritualitas warga, kegiatan semacam ini bisa mereduksi aktivitas hura-hura sambut tahun 2024 Usai pelaksanaan zikir, penjagup Gorontalo melakukan peninjauan posko pengamanan Natal dan Tahun Baru di Simpang 5 Telaga Kabupaten Gorontalo Penjagup Ismail menyebut dari pemantauan situasi malam pergantian tahun di lokasi tersebut terlihat cukup aman Ia berkata tidak ada hal-hal yang justru membawa dampak kerugian terhadap masyarakat Saya mengimbau kepada masyarakat dalam merayakan pergantian tahun Kita tetap perhatikan keselamatan dan juga ketertiban Sehingga kita menyambut tahun baru dengan kondisi daerah yang aman Tidak jadi hal-hal yang justru membuat masyarakat Gorontalo dirugikan Di tempat yang sama Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol melaporkan untuk menciptakan situasi kondusif tersebut Ia menyiagakan 1.800 personil di beberapa titik pengamanan Beberapa di antaranya adalah hotel, kawasan Menara Limboto, serta tempat-tempat wisata Kegiatan peninjauan tersebut diawali dengan pertemuan bersama Kapolri Melalui virtual meeting untuk memaparkan kondisi malam pergantian tahun di daerah Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada petugas pos pengamanan Yang telah bersiaga selama Nataru Petugas keamanan yang menerima bingkisan tersebut secara simbolis Di antaranya petugas kesehatan, PMI, Babinsa, dan Satpol PP Ada juga siswa yang tergabung dalam organisasi pramuka dan seksi keselamatan Sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakai yang memimpin apel kerja perdana tahun 2024 Di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo pada selasa 2 Januari 2024 Bertempat di Museum Perbakalah Kota Gorontalo Apel perdana yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Jajaran OPD dan ASN serta Kepala Sekolah SMA-SMK ini dimulai tepat pukul 7.15 waktu Indonesia Penah Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakai yang memimpin apel kerja perdana tahun 2024 Di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo selasa 2 Januari 2024 Bertempat di Museum Perbakalah Gorontalo Apel perdana yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Pimpinan OPD dan seluruh jajaran ASN dan Kepala Sekolah SMA-SMK sederajat ini Mulai tepat pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah Dalam sambutannya Ismail Pakai kembali mengingatkan perihal netralitas ASN Dan disiplin pegawai di lingkup Pemprov Gorontalo Tahun 2024 adalah tahun politik ditegaskan baik ASN maupun PTT untuk tidak berbawar dengan politik Penegasan ini sudah berulang kali disampaikan Tetapi menurutnya masih ada ASN yang didapati melanggar aturan berdasarkan laporan Bawaslo Menyangkut pelanggaran tersebut Ismail menegaskan akan ada sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku Oleh karena itu seluruh ASN wajib melindungi kepentingan publik dengan senantiasa memberikan pelayanan secara objektif Saya mengingatkan kembali untuk kita semua aparatur sipil negara termasuk honoreal PTT GTT Untuk menjaga netralitas ASN saya sudah beberapa kali mengulangi tapi masih ada juga yang melanggar Saya minta pimpinan OPD seluruhnya untuk memonitor mengevaluasi netralitas masing-masing jajaran di OPD Termasuk PTT jika Anda tidak netral sanksi akan diberikan Ia juga menyampaikan larangan bagi aparaturnya yang rangkap kerja sebagai dosen di perguruan tinggi swasta atau PTS Ia menyebut tugas tambahan itu bisa dilakukan selama tidak mengganggu jam kerja pegawai Ismail mengaku tidak ingin membatasi kompetensi pegawainya Namun rangkap kerja yang mengganggu pekerjaan utama bukanlah hal tepat Terlebih laporan menyebut ada oknum pegawai yang justru berbuat rusuh di kampus Hal lainnya yang diingatkan suami Fima Agustina ini adalah terkait pelaksanaan kegiatan di tiap-tiap OPD Ia berharap pelaksanaan program kegiatan anggaran 2024 untuk lebih baik lagi dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 Sehingga di akhir tahun 2024 akan mencapai hasil yang diinginkan sesuai tugas dan tanggung jawab Pada kesempatan yang sama penjagup Ismail juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka Kepada aparatur terkait keterlambatan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2024 Tertundanya perda APBD 2024 diharapkan bisa diselesaikan 1-2 hari ke depan Hal itu penting mengingat semua pembiayaan pemerintah termasuk gaji belum bisa diproses Jika perda dan regulasi turunannya belum rampung Ia bersyukur ASN Pemprov baru menerima TPP Desember pada akhir bulan kemarin Sehingga dampak pembayaran gaji tidak dirasakan signifikan Penjabat Gubernur Gorotalo Ismail Pakaya menjadi Inspektur Upacara Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama Republik Indonesia Tingkat Provinsi Gorotalo pada Rabu 3 Januari 2024 Pelaksanaan Hari Amal Bakti tingkat Provinsi Gorotalo tahun ini Dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Pohuwato Kejamatan Marissa Kabupaten Pohuwato Penjabat Gubernur Gorotalo Ismail Pakaya menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Amal Bakti atau HAB ke-78 Kementerian Agama Republik Indonesia Tingkat Provinsi Gorotalo, Rabu 3 Januari 2024 Pelaksanaan HAB tingkat Provinsi Gorotalo tahun ini dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Pohuwato Kejamatan Marissa Kabupaten Pohuwato Dalam pidato Menteri Agama Republik Indonesia Haji Yakut Khalil Qomas yang dibacakan oleh Penjagup Ismail menyampaikan Sebagai institusi yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan Tugas Kementerian Agama tidaklah ringan Di antara tugas berat itu adalah menjaga harmoni kehidupan beragama Sebagai salah satu pilar kerukunan nasional Melalui berbagai program reguler dan tujuh program prioritas lanjut penjagup Kementerian Agama terus bekerja keras melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan kepada semua pihak Di antaranya penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Cyber Islamic University, dan Regiolicity Index Tema HAB tahun ini adalah tahun kerukunan umat beragama yang merupakan itiar dalam memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat Di akhir sambutannya, Menteri Yakut Khalil meminta seluruh insan Kementerian Agama Untuk tidak berpuas diri atas apa yang telah dicapai selama ini Masih banyak yang harus dibenahi dalam rangka perbaikan program mendatang Harus selalu mengevaluasi diri dalam tugas belum selesai Momentum pergantian tahun dan peringatan HAB ke-78 Kementerian Agama adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik Tidak terlaksana di seluruh satuan kerja Kementerian Agama dan lembaga pendidikan keagamaan Kauah sudah bertransformasi menjadi semakin baik dalam memberikan layanan Pesantren-pesantren mulai menampaki fase kemandirian dalam amal usaha dan ekonomi Cyber University sudah under track Kerukunan umat beragama pun semakin meningkat Di tingkat Provinsi Gorontalo sendiri pelaksanaan HAB dirangkaikan dengan berbagai lomba Yang dilaksanakan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Usai pelaksanaan apel, jajaran kemenak melaksanakan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah Yang ada di Kabupaten Pohuwato Turut hadir dalam pelaksanaan apel, Bupati Pohuwato, Penjabat Bupati Bualemo, Kekanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Perwakilan Unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya Pekerjaan pembangunan ruas jalan Tangkogu Pentadu, Segmen Bubaa Limbatilu, Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Bualemo Dipastikan telah tuntas dikerjakan Jalan yang memakan anggaran sekitar Rp6,9 miliar melalui dana alokasi khusus ini Memakan waktu kerja sekitar 210 hari kalimat kerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan laporan hasil pertanggung jawaban Atau LHP semester 2 tahun 2023 pada entitas seprovinsi Gorontalo Laporan ini diserahkan oleh Kepala BPK Ahmad Lutfiha Rahmatullah Kepada setiap Kepala Daerah dan masing-masing Ketua DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota Bertempat di Auditorium BPK Kamis 4 Januari 2023 Atas hasil pemeriksaan kepatuhan belanja daerah pada 5 entitas BPK menemukan beberapa permasalahan yang bernilai rekomendasi atau berdampak pada nilai rupiah Sekitar Rp82,3 miliar Permasalahan signifikan diantaranya pada Pemprov Gorontalo Atas penyelesaian pekerjaan pembangunan kanal banjir Tanggida A Yang harus segera diambil keputusan Pada hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Rp1,23 miliar Atas uang muka yang belum dikembalikan Senilai Rp2,57 miliar Atas pekerjaan, pengadaan, dan pengiriman Aramgo Kemudian potensi kekurangan pengiriman daerah Senilai Rp1,4 miliar Dari jaminan pelaksanaan yang tidak diperpanjang Dan senilai Rp1,03 miliar Dari denda atas pekerjaan tersebut yang belum dikenakan Selebihnya BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Menyimpulkan bahwa belanja daerah tahun 2022 dan 2023 Sampai dengan triwulan 3 pada pemerintah Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Bonebolango, dan Pohuwato Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Mengenai pengelolaan belanja daerah dalam material Terkecuali temuan-temuan yang disebutkan sebelumnya Sementara itu penjabat gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dalam sambutannya menyampaikan temuan atas pelaksanaan anggaran Merupakan pelajaran penting agar tidak terulang di masa mendatang Menurutnya adanya temuan berarti terdapat ketidakpatuhan terhadap regulasi Yang harusnya dijalankan Untuk itu penjagup Ismail mengajak seluruh jajaran Baik Badan Keuangan, Inspektorat, Sekda Untuk mengawal jangan sampai temuan tersebut terjadi lagi Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi Kepada jajaran eksekutif atas bimbingan dan pemeriksaan Kepada jajaran Pemda Gorontalo Pada kesempatan yang sama BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan penganugrahan capaian Dan progres TLRHP Untuk kategori penyelesaian tertinggi TLRHP BPK di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2022-2023 Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Pohuwato Peringkat kedua Kota Gorontalo Dan peringkat ketiga Boalemo Selanjutnya kategori progres tertinggi TLRHP BPK di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2022-2023 Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Gorontalo Utara Peringkat kedua Kota Gorontalo Dan peringkat ketiga Kabupaten Gorontalo Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Menyerahkan laporan hasil pertanggung jawaban atau LHP semester 2 Tahun 2023 pada ehnitas seprovinsi Gorontalo Laporan ini diserahkan oleh ketua BPK Ahmad Lutfi Harahmatullah Kepada setiap kepala daerah Dan masing-masing ketua DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota Di auditorium BPK pada Kamis 4 Januari 2023 Mitra Kominfotik demikian informasi terakhir tadi Sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Dari pemerintah Provinsi Gorontalo Saya Mila Atifi dan tim undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya Tekankan penambahan 17 etalase pada ikatalog dipercepat Hal itu diungkapkan saat memimpin rapat evaluasi penyerapan Anggaran APBD Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Gorontalo Serapan bulan Desember 2023 Di Ruang Dulohupa Gubernuran Kamis 4 Januari 2024 Setelah etalase dibuka Ia meminta seluruh pengusaha lokal diajak Untuk mendaftar di etalase Yang telah disediakan Bagi yang sudah ada katalog lokalnya Dan dianggap cukup penyediaannya Bisa segera ditayangkan Namun jika dinas terkait merasa belum cukup Bisa meminta tambahan Untuk didaftarkan Selanjutnya akan dilakukan pemilihan Untuk penyedia Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasas Sultan Kalupai Mengungkapkan Provinsi Gorontalo Baru tahun ini mengadakan ikatalog pada bidang konstruksi Sehingga masih diperlukan konsultasi Bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Atau LKPP Dan peningkatan kapasitas SDM Kondisi saat ini Dari 25 etalase yang sudah ada Sampai sekarang Baru 244 penyedia yang tergabung Masih ada beberapa etalase juga Yang belum ada penyedianya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.